Intro 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 Di sisi lain lebih tepatnya di atas menara Kita diperlihatkan Mang Agus yang sedang melaporkan Tentang praksis akbar yang akan diselenggarakan Kepada Karyot yang sedang menyandang gelar Magia Pender sementara Dan sang Magia Pender praksi api Malah sibuk melakukan ekspedisi padahal penghalang dunia hampir lenyap Ya, Mang Agus disini mencoba menjilat dengan mengatakan Bahwa di antara praksi-praksi yang ada Selain praksi inkidia barham Hanya Karyot lah yang paling kompeten Kembali pada para siswa di dalam dungeon Disini Edward menyatakan bahwa praksis akbar telah dimulai Dan tim yang dipimpin Lihana langsung bergerak dengan kecepatan penuh Sembari berlari, Will bertekad akan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk menyusul Elparia Ya, disini Lihana memberikan isyarat kepada Wignal Dan Wignal pun langsung menggunakan sihirnya Will dibuat terkejut dengan sihir yang digunakan Wignal Karena mereka terdorong hingga membuat tim Lihana terjatuh ke dalam jurang Namun itu memang disengaja untuk mempercepat penaklukan menara Ya, setelah mendarat dan berencana melanjutkan perjalanan Tiba-tiba Will dibuat terkejut dengan kemunculan monster serum Dengan jumlah yang sangat banyak Lantas Will langsung bersiap menyerang Demi melindungi mereka di barisan terdepan Karena bagi penyihir, petarung jarak dekat itu dapat merugikan Namun, niatan Will dihentikan oleh Wignal Karena Lihana Owen Jeus yang akan melenyapkan pasukan monster serum itu Dan perlu kalian tahu Keluarga Owen Jeus sebenarnya merupakan kesatria penyihir yang bisa bertarung jarak dekat Ya, tindakan Lihana itu bukan untuk merebut poin kredit dengan tim yang lain Melainkan hanya untuk mendahului tim yang lain Namun sayangnya di setiap Will akan berusaha membunuh monster Will selalu terlambat karena Will tidak dapat menggunakan sihir sedikitpun Ya, disini Will menyadari bahwa si research sangat berguna untuk menemukan monster Lebih cepat dibandingkan dengan Will Yang hanya dapat menggunakan persepsinya Yang tidak seluas si research untuk menemukan monster Dan karena Will tidak melakukan apapun Dianggap hanya menjadi beban di dalam tim ini Wignal yang sempat membela Will sebelumnya Kini mulai merasa bahwa Lihana telah salah mengundang Will ke dalam tim ini Yang tidak dapat melindungi sedikitpun alias tidak berguna Lantas Lihana sedikit membela Will Dan mengatakan bahwa Will itu hanya belum mendapatkan kesempatan Tapi Will pasti akan berguna saat berhadapan dengan monster di atas 5 poin Namun setelah membela Will Lihana malah membenarkan bahwa Will saat ini hanyalah beban bagi mereka Nah, perlu kita ingat bagi para penyihir untuk mendapatkan data jumlah monster yang dikalahkan Mereka akan menyerap jejak sihir dari monster yang telah mati Sementara Will yang tidak memiliki sihir harus melakukan secara manual Yaitu mengumpulkan potongan-potongan bagian monster Setelah itu yang lainnya pun melanjutkan perjalanan Meninggalkan Will yang sedang mengumpulkan sisa-sisa monster Yang dianggap tidak berharga karena bernilai rendah Di sini Sion mengingatkan pada Will untuk tidak membuat malu tim ini Ya, meski semangat Will tidak pernah padam Namun tetap saja Will tidak dapat melakukan apapun Dan hanya terlihat seperti pembawa barang bagi tim ini Setelah satu hari lamanya menjelajah dungeon ini Lihana dan kawan-kawan memutuskan untuk beristirahat Nah, karena berada di dalam dungeon yang dipenuhi oleh monster Di sini Wignal menggunakan sihir ilusi Membentuk dinding api yang akan membuat para monster tidak berani mendekati mereka Lalu kemudian Will membagikan perbekalan kepada seluruh tim Namun ketika Will berniat memberikan kepada Wignal Wignal memintanya untuk menaruhnya di tanah Karena Wignal adalah seorang Elf yang hanya akan bersentuhan Dengan orang yang dia akui saja Contohnya Lihana Jelas pernyataan Wignal membuat Colete kesal Karena menurut Colete mereka adalah tim Namun Will masih sabar Malahan meminta Colete untuk tenang Karena Will mengerti bahwa bangsa Elf memiliki budayanya sendiri Will sangat tahu betul Meski Elf sama seperti Duap Berasal dari dunia lain Namun bangsa Elf adalah ras sihir yang sangat dihormati Dan memiliki solidaritas yang tinggi Karena mereka lebih hebat dari para penyihir pada umumnya Bahkan salah satu dari magia Pender adalah seorang Elf Yaitu Sang Putri Elf Di tengah waktu istirahat Lihana menjelaskan rencana selanjutnya Dan tujuan utama Lihana saat ini Yaitu untuk mengalahkan monster Luminous Naberus Dengan nilai kredit 110 Ya, monster itu merupakan monster yang memiliki poin paling tinggi Di acara praksis akbar saat ini Dan sekaligus merupakan boss di lantai 10 Yang sering menyebabkan korban jiwa Lihana mengungkapkan bahwa tujuan dari tim yang Lihana bentuk saat ini Adalah untuk mengalahkan monster Naberus Dan ingin menunjukkan bahwa mereka dapat mengalahkan monster dengan nilai kredit 110 Kepada menara atau para magia Pender Lantas Lihana pun meminta pada tim untuk mengambilkan jalan tercepat menuju lantai 10 Agar dapat mengalahkan monster dengan kondisi yang prima Dan menyelesaikan monster lain setelah mengalahkan monster Naberus Will bergumam di dalam hati bahwa ia baru mendapat 5 poin Sebenarnya inilah kesempatan bagi Will untuk mengejar ketertinggalannya Jujur saja Will sangat takut jika berhadapan langsung dengan Naberus Namun Will tidak mau menyerah disini demi Elparia Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan kembali dengan sosok misterius Yang sedang berbincang dengan manusia tanpa kepala Dan hal yang mengerikan disini Mereka melakukan pembantaian terhadap para monster Bahkan para manusia Dengan cara mencabut kepalanya Karena menurutnya para manusia sangatlah menyebalkan Kembali pada tim Lihana Yang telah tiba di lantai 10 Dan mereka dibuat kebingungan dengan pemandangan di sekitar mereka Yang dimana terlihat banyak sekali bangkai monster berserakan Julius beranggapan bahwa ini adalah tindakan dari tim lain Namun Wigna menyangkalnya Karena menurutnya itu tidak mungkin Karena mereka melewati rute terpenek Dan tidak mampir ke area barak Dengan kata lain tidak mungkin siswa lain mendahului mereka Dilihat dari keadaan bangkai monster Menurut Will bangkai tersebut tidak memiliki jejak sihir Alias mati oleh kekuatan fisik Nah ketika seluruh tim tiba di area monster Naberus Will memiliki perasaan tidak enak Karena merasa dungeon saat ini terlalu sunyi Lalu tiba-tiba Will dan yang lainnya dibuat terkejut Dengan apa yang mereka lihat Yang dimana monster Naberus telah mati Dan jejak sihirnya masih tertinggal Dengan kata lain Monster tersebut belum lama mati Sontaklah Lihana meminta seluruh tim untuk menggunakan sihir siege Agar bisa mengetahui keadaan di sekitarnya Lebih jelasnya Mencari pembunuh Naberus Seketika Will teringat dengan pelajaran Yang diberikan Pak Guru Wokner Yang dimana ketika di dalam dungeon Sihir siege sangatlah berguna Meski bukan sihir penyerangan Atau sihir pertahanan Namun itu tidak mutlak Karena tidak dapat mendeteksi perangkap dan sihir haid Bahkan monster pun ada yang dapat menghindari sihir search Dan benar saja meski Lihana dan kawan-kawan menggunakan sihir search Mereka tidak menemukan apapun di dalam jangkauan mereka Lantas Will menggunakan insting dari pengalamannya Dan akhirnya Will menemukan posisi musuh yang bersembunyi di atas kepala mereka Namun sebelum mereka dapat beraksi musuh tersebut yang merupakan sosok monster Langsung menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat Hingga menguat Wignall terluka parah Lalu ketika Lihana dan kawan-kawan merapalkan mantra Monster tersebut langsung menghantam tanah Hingga mengakibatkan seluruh tim terjatuh ke lantai lebih dalam Ya serangan tersebut membuat guncangan yang sangat dasyat Hingga berasak ke area barak Dan membuat para penyiri yang berada di barak terpanik Serangan itu juga membuat tim Lihana terpisah dan jatuh ke dalam lantai 11 Namun sebelum terjatuh ke lantai 11 Will sempat menyelamatkan Wignall yang terluka dan pingsan oleh serangan monster Ya perlu kita ingat lantai 11 ini merupakan lantai terlarang yang merupakan mimpi buruk Karena wilayahnya membentang hingga lantai 15 Dan kekuatan monsternya pun berbeda dengan lantai sebelumnya Jelas semuanya panik karena lantai ini selepal para senior Meski begitu Lihana tetap tenang dan berpendapat bahwa mereka harus segera berkumpul Karena jika tidak begitu mereka semua akan terbunuh di dalam dungeon ini Ketika pingsan Wignall memimpikan masa lalunya Yang dimana Wignall ternyata sedari kecil dianggap sebagai aib bangsa Elf Karena tidak dapat menggunakan sihir ilusi dengan baik Dan sang putih Elf meminta membuang lengan Wignall yang tidak berguna Dan ketika lengannya terputus Wignall langsung tersadar Dan dia sangat kebingungan sekaligus terkejut dengan apa yang berada di sampingnya Yang merupakan sebuah kepala mungser Dan dia tidak percaya bahwa Will mengalahkannya sendirian Lantas Will segera menghampiri Wignall berniat membantu memasangkan perban pada luka Wignall Namun Wignall menolaknya dan meminta Will untuk tidak menyentuhnya Alhasil Wignall mengobati lukanya sendiri Sementara Will fokus membaca situasi Yang dimana dengan sisa bekal dan peralatan yang ada saat ini Will berpikir bahwa itu hanya cukup untuk 2 hari Namun setelah mengingat bahwa lantai ini adalah lantai 11 Will kembali menyimpulkan bahwa mereka sanggup bertahan cuma 24 jam alias 1 hari Lantas Will menyarankan Wignall untuk segera bergegas agar bisa berkumpul dengan yang lainnya Namun Wignall menolak karena menurutnya Jika tersesat kita harus mengikuti protokol dan menunggu penyelamatan Nah karena pemikiran Wignall kurang luas Will menjelaskan bahwa dalam situasi ini Para penyelamat takkan mungkin datang dalam waktu yang cepat Karena mereka pasti dihadang oleh monster itu di lantai 10 Maka dari itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup yaitu bergerak bukan menunggu Sementara itu di area barak lantai 8 Telah hancur akibat serangan monster yang datang secara tiba-tiba Dan parahnya para guru telah mati dalam keadaan dipajang di dinding tanpa kepala Ya menurut bu guru Eliza Di lantai 9 pun pasti telah terjadi hal yang sama Pak guru Wagner yang menerima kabar tersebut Sangat dibuat kebingungan dengan apa yang terjadi Dan berasumsi pasti ada dalang dibalik semua ini Lalu tiba-tiba pak guru Edward memberitahu Bahwa praksis akbar saat ini telah dibatalkan Dan meminta Wagner segera turun ke lantai bawah Untuk membantu mengepakuasi para murid yang belum terselamatkan Kembali pada Will yang mulai bergegas agar segera berkumpul dengan Colette dan yang lainnya Karena terlalu panik Wignall terus-menerus menggunakan Sir Seach Untuk mengetahui situasi di sekitarnya Lantas Will meminta Wignall untuk tidak sering menggunakan Sirnya yang membuat energinya terkuras Dan memberikan saran agar dia hanya menggunakan Sir Seachnya setiap 200 langkah Itu karena Will dan Kiki yang akan mencari musuh di dekat mereka untuk menghindari serangan dadakan yang tidak terdeteksi oleh Sir Seach Will menjelaskan kembali bahwa Sir Seach milik Wignall sangat berguna untuk mengetahui musuh yang jauh demi menghindari dari gerombolan monster Ya pernyataan yang dilayankan oleh Will kepada Wignall itu Membuat Wignall bertanya-tanya Mengapa Will terlihat tenang dalam keadaan seperti ini Will menjawab bahwa itu mungkin karena pengalamannya yang sering memasuki dungeon Dan juga berkat pelajaran yang ia tekuni selama ini Lalu tiba-tiba Kiki memberikan isyarat pada mereka berdua bahwa ada monster yang mendekat Dan benar saja muncul monster bangung Lagi-lagi Wignall dibuat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Karena Will dapat bergerak sangat lincah membunuh para monster dalam sekejap Hal itu membuat Wignall lengah dan hampir terkena serangan monster Lantas Wignall menggunakan Sir ilusi untuk mencegah monster yang mendekatinya Namun Wignall tidak tahu bahwa jenis monster yang ia hadapi Merupakan monster buta yang memiliki penciuman yang sangat tajam Alhasil Wignall pun kembali diselamatkan oleh Will Yah disini Wignall menertawakan dirinya sendiri karena merasa kecewa Will pun berusaha menghiburnya dengan mengatakan bahwa selanjutnya mereka pasti bisa Namun Wignall menolak pernyataan Will karena Wignall merupakan seorang LP yang gagal Yah disini akhirnya Wignall menceritakan alasan mengapa dia dianggap sebagai LP yang gagal Ternyata Wignall merupakan satu-satunya LP yang masih berada di Akademik selama 6 tahun alias Ngenog Sedangkan LP yang lain telah berada di menara Alasannya karena Wignall tidak dapat menggunakan Sir ilusi dengan sempurna Tidak seperti para LP lain yang mampu menciptakan Sir ilusi berbentuk fisik Contohnya pada saat festival Sir Agung sedangkan Sir ilusi yang diciptakan oleh Wignall itu Tidak memiliki bentuk fisik alias hanya sekedar imajinasi Ya meski Wignall berkata seperti itu Will tetap menganggap Wignall sebagai seorang LP yang memiliki kemampuan hebat Karena Wignall adalah salah satu dari tiga murid terbaik di dalam Akademi Namun tetap saja Wignall menganggap dirinya adalah LP rendahan alias gagal Dan orang pertama yang membuatnya merasakan keputus asaan adalah saudara angkatnya Yang tidak lain adalah ratu kebanggaan bangsa LP yaitu Magia Pender Eleanor Lajos Alp Ya sebenarnya Wignall dan Eleanor tumbuh besar bersama Awalnya menurut Wignall dia itu harus selalu membantu dan melindungi Eleanor sepanjang waktu Karena Eleanor begitu kecil dan polos Namun sungguh tidak disangka Eleanor adalah seorang High Elf yang mampu menciptakan pohon raja Semenyak itulah mereka berdua dipisahkan karena Eleanor yang jenius telah diangkat sebagai Magia Pender Dan semenyak Eleanor menjadi seorang Magia Pender Wignall tidak pernah melewatkan sedikitpun latihannya untuk menjadi lebih kuat agar bisa bersama Eleanor kembali Namun semua usaha Wignall tidak membuahkan hasil dan Wignall tetap menjadi Elf yang gagal Bahkan dikucilkan sebagai aib bagi para Elf Maka dari itu untuk menyembunyikan kegagalannya Wignall selalu memandang rendah orang lain yang gagal sepertinya demi menipu dirinya sendiri Lebih jelasnya memandang rendah para penyihir lain untuk menutupi kebenaran tentang dirinya Ya setelah mengetahui cerita tentang kehidupan Wignall Will malah terlihat senang dan malah tertawa Karena selama ini Will merasa bahwa mereka itu sama Ya ekspresi yang diperlihatkan Will pada Wignall itu membuat Wignall tercengang Karena menurut Wignall seharusnya Will membenci Wignall Dan Will disini malah berjanji akan melindungi Wignall sampai dia pulih Karena Will tahu bahwa Wignall adalah seorang Elf yang kuat Sementara itu di sisi lain Lihana dan Colette terus berjalan menyusuri lantai sebelah sambil berbincang Lihana memberitahu pada Colette bahwa menurutnya Cara tercepat menuju menara yaitu menciptakan sihir baru alias menjadi seorang penyihir berbakat yang jenius Karena seseorang yang memiliki bakat sejati akan menemukan cara untuk lulus dengan cara apapun Tanpa memperdulikan proses kelulusan ataupun orang dalam Faktanya seorang gadis kecil yang seumuran dengan Lihana telah berhasil mencapai magia pener Sang jenius sejati Albi Spina atau lebih tepatnya Elparia Albi Serport Sedangkan Lihana selama 6 tahun berusaha keras oseh-osehan menjadi yang terbaik Namun tetap saja dia itu hanya bisa melihat punggung orang-orang berbakat Dan menganggap bahwa dia itu hanyalah ikan besar di dalam kolam kecil Dengan kata lain dirinya yang rendah ini tidak dapat mencapai bakat yang sebenarnya sekeras apapun ia berusaha Lantas Colette memberitahu bahwa ada seorang anak laki-laki yang selalu bekerja keras untuk mencapai tujuannya Bahkan saat orang-orang mengejeknya Dan perlu diketahui ketika anak laki-laki itu mendapatkan banyak caci maki bahkan hinaan Dia hanya akan mentertawakannya saja Kembali pada Will dan Wignall Yang telah melawan banyak monster terus-menerus Karena di dalam lantai sebelas ini eksistensi monster sangat berbeda dari lantai sebelumnya Dan Wignall dibuat terheran-heran dengan stamina yang dimiliki Will Yang dapat terus bergerak untuk melawan monster dan melindungi Wignall Ya Wignall disini sangat penasaran kenapa Will sangat ingin melindungi dirinya Hingga babak belur dan tidak memandang renah Wignall seperti para elf alias keluarganya Ya itu karena menurut Will Wignall bukanlah elf yang jahat dan Will yakin dengan itu Karena sebenarnya selama ini Will selalu melihat Wignall ketika latihan tanpa disadari oleh Wignall Dan Will percaya suatu saat nanti Wignall akan menjadi penyiri elf yang hebat Lalu tiba-tiba Will dan Kiki merasakan sesuatu di area itu yang tidak dapat ditemukan oleh sihir search dari Wignall Dan Ya ternyata dungeon ini telah menciptakan monster api dengan status monster spesial Memiliki poin 11 kredit Dan mereka kebal terhadap serangan fisik Bahkan memiliki ketahanan tinggi terhadap sihir Dengan kata lain monster itu merupakan musuh alami bagi para penyihir dan kesatria seperti Will Dan satu-satunya sihir yang dapat mengalahkan monster itu adalah sihir ilusi para elf Dalam artian Wignall adalah satu-satunya harapan di sini Sayangnya hal itu malah membuat Wignall semakin putus asa Karena sihir ilusinya tidaklah sempurna dan pasti akan selalu gagal meski dia mencobanya Karena Wignall adalah elf yang gagal Lantas Will mengajak Wignall untuk berusaha meski gagal dan mari kita lakukan dengan gagal Karena kita bukanlah orang jenius dan orang gagal seperti kita tidak akan pernah maju jika tidak mengalami kegagalan Namun yang paling penting Will tidak mau mati di sini dan ia sangat percaya bahwa kita tidak akan mati karena kita memiliki impian yang sama Ya meski memiliki mimpi yang sama tapi Wignall merasakan perbedaan yang sangat signifikan Yang dimana mental Will tidaklah sama dengannya Lantas Wignall mencoba menerobos rasa putus asanya Menciptakan sihir ilusi untuk membantu Will yang sedang kesulitan Namun sayangnya sihir ilusi itu gagal dilakukan Yang hanya menciptakan angin sepoi tak berguna Hal tersebut membuat Wignall semakin frustasi dan semakin yakin bahwa dirinya hanyalah elf yang gagal Dan kegagalannya itu bisa menyebabkan kematian bagi Will Beruntungnya Will berhasil menahan serangan para monster dengan bantuan sihir pelindung dari Kiki Lantas Will kembali menegaskan bahwa dia itu sangat percaya kepada Wignall Dan semua kerja keras yang dilalui Wignall takkan pernah sia-sia Jelas ucapan Will membuat Wignall termenung karena baru kali ini ada orang yang percaya terhadapnya Dan sungguh tidak disangka orang itu merupakan orang yang gagal di akademi Alhasil Wignall jadi lebih percaya diri dan mulai melupakan traumanya Bahkan Wignall bertekad tidak mau mengkhianati satu-satunya kepercayaan itu Ya sungguh tidak disangka akhirnya Wignall sukses membuat ilusi yang berbentuk pohon ramat Menghancurkan semua monster dalam satu mantra Lantas Wignall langsung berlutut meminta maaf pada Will dan menyatakan bahwa Will patut dihormati sebagai pejuang Sambil mengelurkan tangan Will mengatakan bahwa ia juga sangat menghormati Wignall Setelah itu Will membuka peta pemberian Rosty untuk mengetahui posisi mereka di dalam dungeon Agar tidak tersesat dan mengandalkan penciuman Kiki untuk mengetahui posisi yang lainnya Sementara itu di sisi lain Sion dan Julius berhasil bertahan hidup Di sini mereka berdebat karena harus menghemat persediaan dan menghemat energi Lalu Julius pun memeriksa keadaan sekitarnya dengan Sir Seach dan tidak menemukan apapun Namun tiba-tiba Sion menarik Julius untuk bersembunyi karena merasakan kehadiran monster dengan intuisinya Karena Sion mengetahui bahwa para monster dapat menghindari Sir Seach Dan sungguh terkejutnya Julius tiba-tiba muncul segerombol monster Apple Sentinel dengan jumlah yang sangat banyak Dan kemunculan monster tersebut disebabkan oleh monster yang berada di lantai 10 Teringat Will yang mampu mengalahkan Apple Sentinel tempoh lalu Sion tak gentar ingin membuktikan bahwa dirinya tidak serendah Will Lantas Sion meminta Julius untuk mengeluarkan kloningnya hanya sebagai tameng Dan Sion akan membekar semuanya menjadi abu Cerita berpindah pada situasi barak lantai 7 Yang dimana disanapun telah diserang oleh monster Apple Sentinel dengan jumlah yang sangat banyak Dalam keadaan panik seluruh siswa melarikan diri namun salah satu kroco Sion terjatuh dan akan dibunuh oleh salah satu monster Lalu tiba-tiba Ya hanya dalam sekejap seluruh monster langsung terbantai dalam satu mantra Tak lama Wagner muncul menjemput Edward menggunakan Skyraiser Disini guru Wagner melapor bahwa para siswa telah berhasil dievakuasi Namun ada satu tim yang belum ditemukan yaitu tim Lihana Beruntungnya Wagner sudah mengetahui keberadaan mereka lewat Will Ternyata oh ternyata Kiki merupakan monster siri berupa Carbon Kill Yang dapat memperlihatkan keberadaan Will karena terhubung dengan kristal yang dipegang Wagner Sontaklah mereka berdua langsung bergegas menuju lantai 11 yang terbilang sangat berbahaya Sementara itu di sisi lain tanpa henti Colette menjatuhkan batu sir sebagai tanda kepada tim yang lainnya Colette pun memikirkan kondisi Lihana yang sudah hampir mencapai batas Dan persediaan mereka sudah hampir habis diakibatkan serangan monster yang tanpa henti Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Lihana meminta maaf karena telah membuat Colette dan yang lainnya Berada dalam keadaan berbahaya ini akibat ambisinya Lantas Colette membantah hal itu dan mengatakan bahwa semua kejadian ini disebabkan oleh monster di lantai 10 Dan Colette pun sedikit menghibur Lihana dengan mengatakan bahwa dia terjebak di dalam keadaan berbahaya seperti ini Itu karena ulahnya sendiri yang mengikuti mereka dengan sukarela tanpa diundang Ya ungkapan Colette membuat Lihana sedikit lebih tenang Kembali pada Will dan Wigna yang telah merasakan kehadiran penyihir dan mereka bergegas untuk segera menghampiri lokasi tersebut Sontaklah Wigna langsung terkejut dengan apa yang dia lihat Yang dimana Sion berdiri tepat di atas tumpukan monster Epil Sentinel Dan berpikir apakah mungkin itu dilakukan oleh seorang diri Tak lama Julius muncul sambil marah-marah karena dia sangat kelelahan terus-terusan memunculkan kloning Namun disini Will sangat khawatir karena kedua ciwi masih terpisah Lantas bagaimana keadaan Lihana dan Colette saat ini Ya awalnya mereka aman-aman saja namun tiba-tiba muncul sosok misterius Colette yang mengenalnya bahwa itu adalah sang guru bernama Bruno Berniat menghampirinya akan tetapi langsung ditahan oleh Lihana karena Lihana memiliki perasaan yang tidak enak Dan benar saja ternyata itu adalah dua sosok yang belum terungkap Dan salah satunya adalah seorang yang suka mengoleksi babatok alias kepala Karena dia sendiri tidak memiliki kepala Hal itu membuat Colette dan Lihana bergidik mengeri Apalagi seorang itu menghancurkan kepalanya tepat di depan mata mereka berdua Bukan hanya itu seorang misterius ini kita panggil saja Ketung Mengatakan bahwa dia itu akan menghancurkan langit palsu di dunia ini Dan Ketung disini sangat tertarik dengan kepala para ciwi yang sangat unyu Sontaklah si Ketung mengeluarkan sir kegelapan ingin memenggal kepala para ciwi Beruntungnya Will datang di waktu yang tepat menangkis sir tersebut Ternyata Will dan kawan-kawan bisa cepat datang kesini berkat patuh siri yang dijatuhkan oleh Colette Ya kehadiran Will dan yang lainnya membuat si Ketung jadi bersemangat Karena dia dapat memiliki banyak kepala Dan tanpa basa-basi Will langsung menyerang Nah karena orang-orang misterius ini masih memiliki urusan lain akan mengambil suatu barang yang entah apa Marze langsung menarik munur si Ketung Jelas si Ketung merasa kecewa Lalu untuk membunuh Lihana dan kawan-kawan Si Ketung mengeluarkan sir teleportasi untuk memanggil monster yang ada di lantai 10 yang sebelumnya menyerang mereka Yaitu monster epil grand duke yang memiliki kredit 270 Ya disini kita diberitahu bahwa perbandingan kredit antara monster dengan penyir itu sangatlah jauh berbeda Satu poin kredit monster setara dengan seribu kredit penyir Dengan kata lain grand duke yang mereka lawan saat ini merupakan monster setara 270 ribu kredit penyir Ya serangan yang dilancarkan oleh grand duke Membuat seluruh tim kehilangan kepercayaan diri Dan memutuskan untuk mundur menggunakan jalur yang aman Lalu disaat seluruh tim melarikan diri Disini Wigna mencoba mengelur waktu dengan menggunakan sihir ilusi fantasinya Namun sihir yang digunakan Wigna sama sekali tidak berpengaruh Dan grand duke masih dapat melancarkan serangan yang hampir membunuh Wigna Beruntungnya berhasil diselamatkan kembali oleh Will Ya serangan yang dilancarkan monster grand duke itu mengakibatkan beberapa rute tertimbun dan runtuhan Namun hal itu dimanfaatkan oleh seluruh anggota tim untuk bersembunyi di tempat yang aman Seluruh anggota tim nampak kebingungan dengan kekuatan monster epil grand duke yang terlalu di luar nalar Dan disini hanya Will yang memiliki informasi mengenai monster grand duke Menurut informasi yang Will ketahui monster epil grand duke itu adalah monster elite yang menghuni lantai 25 Jelas Julius dan yang lainnya tercengang Lihana menyimpulkan bahwa ini semua pasti ulas si ketung karena dia dapat menggunakan sihir teleportasi Nah asnya saat ini mereka belum menemukan rute pelarian Karena di setiap jalan dipenuhi sekumpulan monster epil sentinel Ternyata para monster tersebut mendapatkan perintah dari epil grand duke untuk mencari mangsanya Ya akibat kelelahan dan terluka mereka mulai kehilangan semangat untuk bertarung Dan disini Julius terus mengoceh tidak ingin mati di dalam dungeon yang dipenuhi oleh monster Lantas Will menyarankan untuk bertarung dan mengalahkan monster grand duke Karena menurut Will jika ada raja sekelas baron atau lebih tinggi Monster tipe epil akan menjajah beberapa lantai untuk membentuk wilayah kekuasaannya Dan jika si raja kalah maka komandonya akan terputus Hal itu dapat menciptakan harapan untuk selamat dari dungeon lantai 11 ini Cholete setuju dengan hal itu karena cukup masuk akal Namun Julius malah marah-marah karena menurutnya sangat mustahil untuk mengalahkan monster epil grand duke Apalagi percaya pada Will yang tidak memiliki sihir Ya ketika Julius terus menerus mengoceh Sontak Wigna mengungkapkan bahwa dia akan mengikuti rencana Will Karena Wigna telah mengakui Will sebagai seseorang yang pantas untuk dihormati Faktanya Will telah menyelamatkan Wigna dari kematian beberapa kali Wigna juga mengungkapkan bahwa dia menerima bersentuhan dengan selain Lihana Yaitu Will Dengan kata lain Wigna sangat percaya pada Will Dan Wigna berharap Lihana tidak meragukan kepercayaannya Alhasil Xion pun setuju meski dengan alasan yang aneh Lantas Lihana mengungkapkan secara jujur Bahwa sebenarnya Will memang pantas menjadi pemimpin bagi kelompok mereka Bukan sekedar perisai Terbukti dari sorot mata Will yang penuh harapan Meski mereka diselimuti keputusasaan Lantas Lihana pun memutuskan untuk mengikuti apapun keputusan Will Ya dari 5 penyihir itu hanya Julius yang mempertanyakan keputusan mereka Karena menurut Julius Will adalah anak yang gagal Disini Will meyakinkan Julius untuk ikut serta Karena Julius adalah kunci dari penyerangan saat ini Dan Will akan mengajarkan sebuah sihir rahasia Elparia kepada Julius Lantas Will memberitahu kepada Julius bahwa para kloning Julius sebenarnya dapat melanjutkan mantra sir meski salah satu dari para kloningnya hancur Dalam artian kloning yang lainnya akan melanjutkan rapalan mantra hingga rapalannya itu sempurna Seperti yang kita lihat semuanya langsung bersiap melawan Grand Duque dengan strategi dari Will Julius mulai merapalkan mantra ultimate dan meski kloningnya itu hancur Kloning yang lain tetap melanjutkan mantra tersebut Lalu untuk mengelur waktu yang lainnya menyerang secara sembarang Dan sungguh edannya Grand Duque tidak terluka sedikit pun bahkan coret pun tidak Itu karena Grand Duque memiliki sayap yang kuat sebagai pelindung Di saat lengah Will menyerangnya dari belakang dengan tebasan pedang Sayangnya hal itu juga tidak mempan Tapi tidak apa-apa karena semua itu hanyalah umpan Dan serangan sesungguhnya yaitu ultimate dari Julius Namun sayangnya serangan Julius sama saja tidak mempan Jelas semuanya dibuat heran dengan pertahanan Grand Duque yang sangat kuat Bahkan serangan terkuat Julius pun tidak berpengaruh Tapi tenang dalam rencana ini pengeksekusian akhir berada di tangan Lihana dan Yah lagi-lagi mereka dibuat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Karena ternyata Apple Grand Duque memiliki sir pelindung yang dipasang oleh seorang penyir Hal itu pun dimampaatkan oleh Grand Duque untuk menyerang Lihana Lantas Will berusaha menyelamatkan Lihana Sayangnya meski dibantu pertahanan Kiki Serangan Grand Duque masih mengenai Will bahkan sampai membuat pelindung mata pemberian Elphia hancur Di sisi lain Edward dan Wagner yang memantau mereka dari batu sihir Semakin cemas karena tidak menyangka Grand Duque telah hadir di lantai 11 Sontaklah mereka berdua menancap gas agar segera datang ke tempat lokasi Will dan kawan-kawan Kembali pada Will dan Lihana yang terluka karena serangan monster Ya beruntungnya disini Lihana masih baik-baik saja karena dilindungi oleh Will Namun Will terlihat sangat tidak berdaya karena satu-satunya barang yang bisa membuatnya berani bertarung dengan monster itu telah hancur Dan hal itu membuat Will mati rasa diselimuti keputus asaan yang sangat besar Lantas Lihana meminta seluruh tim untuk munur dan menyelamatkan Will Sementara Lihana berencana akan mengorbankan diri sebagai umpan Itu karena sebagai seorang kesatria sihir harus bertanggung jawab atas kegagalannya Dan sebagai seorang kesatria sihir harus berjuang sampai akhir untuk melindungi rekannya Itulah alasan kenapa keluarga Owen jauh sekerap mati muda sebagai pejuang garis depan Lantas Wigna siap menemani Lihana dan menyatakan bahwa dia akan mengikutinya Karena selain Lihana, Will adalah orang yang Wigna hormati dan dia akan melindungi Will Sementara itu Sion sempat memikirkan untuk melarikan diri Karena menurutnya melarikan diri di saat ini bukanlah sebuah aib Dalam artian Sion tidak mau menyanyiakan pengorbanan mereka berdua Namun entah kenapa Sion begitu bingung dan gemetar Lalu tiba-tiba Will meminta Sion untuk memukulnya Agar menghentikan rasa gemetar di seluruh tubuhnya Yang diselimuti rasa takut yang sangat besar Yang dimana semua keberanian Will telah hancur karena Google pemberian Elparia telah rusak Jelas hal tersebut membuat Sion muak dengan Will yang sok keren di awal Malah menjadi paling cupu alias paling takut Semua pukulan yang dilancarkan Sion bukan untuk membuatnya sadar Melainkan Sion hanya muak melampiaskan kekesalannya pada Will Lalu tiba-tiba Will menangkap tinju Sion sambil tersenyum Dan mengucapkan terima kasih Karena saat ini keberanian Will telah kembali Dan langsung bergegas akan melawan Grand Duque dengan cara apapun Sontak saja Sion jadi terheran kenapa Will terlihat tidak takut sama sekali Lantas Colete menjelaskan pada Sion yang tidak pernah sedikitpun memahami posisi Will Yang dimana sebenarnya hingga detik ini Will selalu merasakan rasa takut yang begitu besar Coba bayangkan perbedaan memakai pedang dan tokat sihir Bagi para penyihir mereka itu tetap terjaga karena menyerang dari jarak jauh Sementara itu Will yang menggunakan pedang harus bertarung dalam jarak dekat Dan perus Sion ketahui sebenarnya Will selalu merasa takut Namun dia berhasil mengatasi rasa takut tersebut Dan hal itulah yang disebut keberanian yang sesungguhnya Ya disini Will tahu salah satu kelemahan monster Epil Grand Duque adalah sayapnya Lantas Will terus menerus mencari kesempatan agar dapat memotong sayapnya itu Namun hal itu sangat sulit untuk dilakukan Ya jujur saja Will sangat ketakutan apalagi bergerak tanpa google pemberian Elparia Membuatnya kehilangan keberanian Namun ada satu hal yang lebih ia takutkan Yaitu tidak mau kehilangan teman-teman yang ia sayangi Maka dari itu Will takkan mati disini Nah setelah mengetahui bahwa Colette ikut bertarung Will langsung memberikan sebuah kode pada Colette Lalu ketika Grand Duque menyerang tiba-tiba Will menghilang Yang ternyata Will sengaja mengalihkan perhatian dengan menyimpan pedangnya Sedangkan saat ini Will meloncat tepat di atas kepala Grand Duque Di saat itulah Colette yang tahu maksud Will langsung menciptakan sir berupa pedang yang terbuat dari batu Dan Ya sungguh tidak disangka akhirnya Will berhasil memotong salah satu sayapnya Nah karena tidak mau kalah alias tidak mau dianggap rendah dari orang gagal Tiba-tiba Sion membantu untuk menyerang sambil menunggangi burung api sir Sion menyatakan jika Will bisa maka Sion juga bisa melakukannya Seperti yang kita lihat burung sirnya itu Hanyalah umpan agar Sion bisa menyerang dari jarak dekat dengan sir ultimate Namun sayangnya serangan kuat dari Sion tidak mempan terhadap Grand Duque Alhasil rasa putus asa kembali menghantui mereka semua Lalu tiba-tiba seseorang menjatuhkan sebuah kristal es Yang ternyata dari Rosti di atas sana Sayangnya Will tidak menyadari kehadiran Rosti Dan Rosti disini berharap Will mengingat kembali perihal pedang dan sihir Selintas Will jadi teringat kejadian-kejadian yang pernah menimpa Elfaria Sayangnya ingatan tersebut tidak ada penjelasan sama sekali Tapi disini kita dipeliharkan sebuah masa lalu Yang dimana ketika Will masih bayi Ada seorang perempuan menggendongnya Dan berdoa semoga pedang dan tokat sihir bisa bersatu demi menyelamatkan dunia ini Nah karena mengingat masa lalunya dengan Elfaria Will langsung meminta Sion untuk menembakkan sihir pada Will Awalnya Sion bingung tidak tahu apa maksudnya Namun karena situasinya itu sangat mendesak Sion tidak pikir panjang langsung menembakkan sihir pada Will Dan Yah jelas semuanya langsung terkejut Tidak menyangka sihir bisa digabungkan dengan pedang Dan Will langsung bergegas menyerang tanpa ragu Karena saat ini seluruh tubuhnya terasa bergejolak dipenuhi kekuatan yang overpower Dan benar saja hanya dengan sekali tebasan Grand Duque yang setara dengan 270 ribu kredit penyihir Berhasil ditumbangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!